Terus, yaudahlah Oke, itu dia atur ini Need for Speed Masih lanjut loh pak Need for Speed Most Wanted 2005 Coba-coba, ini biasanya Bapak Andi ini lebih expert Kalo kita kan ada contekan Ini kita ga ada contekan Kita ga ada contekan, ketauan bukan gamer Emang dari awal kita bukan gamer Enggak bukan, kita mah penghibur aja Penghibur Pengisi slot kekosongan Need for Speed Most Wanted Ini yang edisi tahun 2005 Gue udah sempet main dulu di PS2 Jadi ceritanya tentang Seorang jago balap Dia punya mobil BMW M3 Dan akhirnya dia balapan Ternyata mobilnya dicurangin Mobilnya mogok, akhirnya mobilnya diambil oleh Black Bliss nomor pertama Jadi dia harus beli mobil baru untuk Balikin mobilnya lagi Dan dia ada Dia ada konflik dengan salah satu polisi Jadi bernama Cross Jadi disana Enggak, gua hafal banget ini game Gua tamat tapi ga hafal-hafal kayak gitu banget Jadi Lo beri mobil, lo bikin lagi Lo balapan, jadi sampe lo Jadi buronan nomor satu lah istilahnya gitu Dan ada 20 blacklist yang harus lo lawan Iya, iya Itu ada urutan-urutannya gitu ya Kalo lo dari yang paling bawah Ke coret, ke coret, ke coret Sampai yang paling atas tuh Yang atas itu adalah yang pertama kali lo lawan waktu itu Dan mobil lo kembali lagi Tapi setelah itu lo kabur ke kota berikutnya Kejar-kejaran sama Cross Itu keren banget men Mantep kan? Biasa aja, oh suaranya Ini gua inget tuh main ginian nih Di rumah temen gua Tapi berdasarkan polling yang ada di sebuah forum dulu Ini merupakan Need for Speed yang peminatnya paling banyak Iya, dibandingkan Underground Waktu itu saingannya Underground 2 ya pak? Underground 2 sebenernya apa ya? Juga bagus itu Underground 2 itu Bagus tapi ceritanya tuh monoton gitu Gak ada Karena kalo yang ini kan ceritanya jelas Dan mode Hot Pursuitnya yang merupakan Hot Pursuit Hot Pursuit Hot Pursuit Itu merupakan andalannya Need for Speed Dari tahun berapa tuh ya? Need for Speed Hot Pursuit yang pertama Lo ngapain? Lo emang ngerem Nah itu mode adrenalin Ntar lo gue nyari busnya mana ya? Nose-nya N Enter Kok gak ada? Wah itu dia layarnya Baru pengenanya gua Kok gak ada itu? Nose-nya apa nih? Nose-nya apa sih? Nose-nya apa sih? Lo setting apa Nose-nya? Pak? Nose-nya apa? Nose-nya apa? Nose Nose Alt X X Alt atau X Aduh Ketawa nih Belum pernah main nih Nah Coba ya Coba ya Oke Mantap Saudara-saudara Mobilnya gak keliatan ya? Iya mobilnya gak keliatan Ganti V apa tadi? F F Gak bisa Ya udah bukan berarti Eh Ada obrolan apa kita hari ini? Hah? Apa? Jukar Jukar Bukan ada apa gak? Kursi Dua biji Tama meja Engga Belum ada meja di Belum-belum Iya Masih kursi dua LCD belakang Bukan ada yang bisa berapa itu berdiri ya? Berdiri Itu masih di malam Itu belum Awalnya kan kita kedatangan CM 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 dari Lito kan Duduknya berhadapan Dari kursi Itu pertama kali Pertama kali begitu Itu kayak orang double date gitu Keren banget Udah kayak blind dating gitu ya kan Berdua duduk Kedepan cewek gitu Terus Tahun berapa itu ya? 2013 2013 2013 Eh 12 atau 13? Ini 12 ya 12 12 sama 13 12 Kan kalau gak salah kita masih Baru masuk Berapa bulan kita udah bikin Oh iya bener-bener 2012 2012 udah akhir-akhir juga lah Abis itu Kita ganti Kita bisa beli Meja bro Meja 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 dan kursi Udah itu Meja yang mana? Ada meja yang apa sih? Yang bulat itu tuh Meja itu Meja laknat itu kan Iya iya pokoknya itulah Meja kursi udah kayak pembawa berita Berbawa berdua gitu Iya pembawa berita Cool dikit lah gitu Abis itu naik level bisa beli sofa Beli sofa Beli sofa Beli sofa Beli sofa Beli sofa Yang dipojok kan Iya dipojok kan Tapi awalnya Sebenernya nih dekor begini Tadinya itu untuk satu program namanya Music Hit List Tadinya Tadinya Tapi karena berhubung gue udah lepas jabatan Akhirnya gue taruh ke reload Akhirnya diterapin di reload Waktu itu idenya si Elvin Oke Produser kita dulu Oh iya Elvin Terus sekarang dia kemana ya? Dia Menghilang entah kemana? Kurus nih sekarang Iya udah kurus Dia diet Diet karbo katanya Sampai kurus gitu Sampai sekurus Fagra Gila Gila Masa gak mungkin Sekarang dia katanya Lagi kerja di bank yang 3 huruf itu Banyak bro Banyak 3 huruf Banyak 3 huruf Banyak 3 huruf Ada banyak bro BRI BCA Gak bakal ini kan disini HSBC aja 4 HSBC Dulu jaman kita mah Eh Dulu si Tommy pernah salah sebut merek TV sebelah Gara-gara naga Gara-gara naga Oh iya Sorry Gara-gara naga Gara-gara naga terbang elang Oh iya Gue ngomong Nih naga-naga 3 dimensi Yang kayak di PIP Itu sejarah pertama kali ada program BINUS TV yang ngomongnya di sensor Ya Kalo disini mbak Kalo udah sama kita Produser yang menurut sama kita Bukan kita yang menurut sama produser Oh gitu Kayak gitu harus Harus Painnya tinggal lepak lama-mata Ini lu lagi muter-muter Lu ngambil apa Lu ngambil jarak yang jauh sih Udah Gak usah ini Keliling-keliling aja Cet polisi Iya oke Bisa gak Jadi polisi Hmm Gimana tuh ikut Gak bisa Ya gak bisa Itu kayak tadi ada gambar pintu Ada gambar pintu Nah tuh Aduh Bagaimana Si Agrang Kelihatan tadi Kelihatan Ketauan gak pernah main Lu jangan quick play Karir aja udah Iya karir ya Tapi ini kalo karir dari awal lagi Gak apa-apa Seru-seruan Biar kita bisa ngeliat BMW M3 ini Yang legendaris ini ya Defender mana kayaknya M3 ini parah Eh blacklistnya 15 atau 20 ya 20 ya bener ya Saya ingat gue juga 20 Blacklist yang paling berkesan itu Buat gue blacklist nomor 6 Jade Eh Jewels Jewels Pake Mustang 2005 Kalo gak salah ya Warna merah hitam Kenapa? Kenapa berkesan? Kenapa berkesan? Merah Kalo berkesan udah Parah banget Parah banget Itu pertama kalinya gue suka Ford Mustang Oh Kok karirnya? Lu harus berhasil ngelawatin dia Harus berhasil jauh dari dia itu Ya nabrak Ya nabrak Dan ini Kalo ini Mode balapannya juga macem-macem Ada yang lu kejar-kejaran sama polisi Ada lu harus Banyak-banyakan ngancurin properti kota Iya Ada Apa sih jarak-jarak jauh-jauhan gitu loh Touch Ya gitu Ya Ya Gue bukan anak mobil sih Gini gue gak ngerti Biasanya gue ngojek Nah terus Ada drift kalo gak salah ya masih ya Ada drift Terus ada juga Abis ini ada juga Game Need for Speed Yang adaptasinya sama kayak ini Hot Pursuit Hot Pursuit 2014 Iya Kayak ini tapi cuma Dia lebih Mobil-mobil baru-baru Lu kayak mabok Tapi kalo Need for Speed yang sekarang itu Lebih ke Apa ya Kalo gue bilang lebih Kembali ke konsep awalnya Awalnya Balapan mobil eksotik Lebih-lebih ke Mobil-mobil mewah lah Kayak Lamborghini Iya Tetep modifikasinya tetep masih ada Konsep streetnya jadi mulai berkurang sih Semenjak yang Apa ya Hot Pursuit Iya bener Undercover Undercover ya Undercover Ini beda Apa sih yang tahun Tahun 2014 kemarin ya Gue lupa Kejar-kejaran juga Kayaknya Hot Pursuit deh Hot Pursuit deh Bener ya Kayaknya semua Need for Speed Kejar-kejaran deh Gak Gak semua ya Undercover gak Setau gue Underground juga gak kejar-kejaran Underground gak Modif-modif doang Ngomong kejar-kejaran Kita ngejar-kejar iklan pak Oh dia kejar-kejar ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih